tes tes bismillahirrohmanirrohim kali ini kita akan membuat video tentang penggantian keyboard asus x441 tahapan yang pertama kita lepas dulu semua baut-baut yang ada di bawah ini ya teman-teman semuanya ya ini ini semuanya bautnya ini dilepasin dulu semua setelah bautnya dilepas semua ini pinggir-pinggirnya ini tinggal dibuka sekelilingnya ya mau pakai alat bantu bisa mau pakai kuku kalau kuat juga bisa kalau alat bantu biasanya kita menggunakan ini ya pakai ini gini semuanya ya keliling ya ini keyboardnya model tanam ya teman-teman ya jadi kita harus ngelepasinnya satu-satu kita lepasin satu-satu ini seperti ini ini nah ini ada hitam-hitam kayak gini nih kita lepasin satu-satu semuanya semuanya ini ini dilepasin nanti yang disini juga nih ini ada nih disini juga dilepasin semua rata ya ini dulu yang dilepas kalau ini udah dilepas nanti yang disini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini dilepas-lepas juga sebelumnya kabel touchpadnya ini disingkirkan dulu ya biar nggak terkena potongan kita potongnya pakai cutter biasanya nah motongnya kayak gini kita potongin satu-satu kayak gini Hai atau mau pakai alat lain yang dirasa bisa juga silahkan atau pakai alat apapun terserah temen-temen ya demok pakai alat apapun terserah yang penting kelepas gitu aja kadang kita juga pakai seperti ini nih kita congkel pelan-pelan tapi kita congkelnya pelan-pelan ini posisi udah tercongkel ya tadi ini juga bisa sutut-sututnya gini-gini sini-sini hati-hati tapi selanjutnya yang ini kecil-kecil ini ini juga dilepasin nah ini sudah terlepas ya temen-temen ya Oke kita pasang keyboard yang baru jangan lupa disini kalau ada perekatnya ini dilepas dulu terus direkatkan dulu ya oke agar biasanya ya agar ini bisa lebih kencang lagi itu ada beberapa cara kebanyakan yang dipakai itu pakai soldir jadi yang tadi titik-titiknya itu yang kita lepas itu dia disoldir lagi disoldir 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 semuanya disoldir itu cara yang pertama untuk cara yang kedua sama juga tapi bukan menggunakan soldir tapi menggunakan lem tembak ya temen-temen ya itu cara yang kedua nah kami disini tidak menggunakan dua cara itu karena kalau menggunakan soldir itu kan dia ada panasnya ya lem tembak juga ada panasnya juga kita khawatirkan itu akan berpengaruh ke keawetan dari si keyboard tersebut jadinya kita enggak menggunakan soldir ataupun apa tadi lem tembak walaupun mereka yang pakai pakai ini ini ketika dites keyboardnya ya normal-normal aja tapi yang kita khawatirkan adalah tingkat keawetan kedepannya karena kan jaringannya keyboard itu isinya dalamnya cuma plastik kayak gini jaringan listriknya pakai plastik kayak gini yang kita takutkan itu nah terus kita pakai apa kita pakenya ini kita pakai solasi pakai lakban nah ini kita pakai lakban atau enggak masking tape biasanya terserah temen-temen enaknya pakai yang mana lebih kenceng yang mana jadi nanti di lakban atau di masking tape rata ini dari sini sampai sini terus ini nanti juga dari bawah ke atas di masking tape atau disolasi di lakban nah nanti untuk titik-titiknya titik-titiknya ini kalau misalnya ada tonjolan-tonjolannya itu kita lubangi kita kasih angin istilahnya kita kasih angin gitu jadi biar enggak keganggu dia kita lihat tahapannya dulu ya kalau pakai masking tape ini ya kadang kita pakai ini kadang kita pakai ini kadang kita pakai ini ini tergantung kebutuhannya aja sih temen-temen lebih ku lebih enak yang mana lebih kalau masking tape itu keunggulannya dia enggak terlalu kaku kalau pakai ini dia agak kaku dia ini kaku tapi kuat kalau masking tape itu lumayan kuat tapi dia masih bisa lentur gitu nah yang kita maksud ini yang kadang kita kasih lubang dikit ya ini karena sambil megang kamera sebenarnya kalau pakai masking tape ini yang tadi kita bilang buat angin ini enggak dilubangi enggak apa-apa ya temen-temen ya karena dia itu lentur kecuali kalau pakai lakban ini yang kaku ini kaku banget jadi perlu dilubangi ininya tapi lebih kenceng yang ini terserah temen-temen mau pakai yang mana oke seperti ini ya temen-temen ya bagian bawahnya kalau misalnya dilihat kurang rapi ya enggak apa-apa karena ya karena ini kan di bagian dalam jadi kalau yang bagian luarnya tetap rapi nah kalau temen-temen tahu kenapa yang pada pakai solder sama lem tembak itu mereka lebih milih itu nah ini kita lihatin ya nah ini temen-temen yang pada memilih pakai lem tembak atau solder itu karena ini tingginya ini kedudukannya ini kalau temen-temen lihat kalau pakai kalau enggak dikasih itu kan dia kedudukannya ini enggak rata ini kalau temen-temen lihat ini tuh kelihatan tingginya apalagi yang disini tuh tingginya ini ya kan tingginya ini tingginya ini sama tingginya ini kelihatan beda disini tuh tuh ini tingginya bagus ya kan tapi kita lihat yang ini kan enggak terlalu tinggi nah itu sebabnya mereka pat nah ini juga nah itu sebabnya mereka pada milih di kasih solder masangnya pakai solder ataupun lem tembak nah terus gimana ini biar supaya kedudukannya tinggi tanpa harus nyoldir ataupun pakai lem tembak nah itu ada caranya nah caranya adalah di bagian-bagian yang tadi kurang tingginya itu itu diberikan ganjel berupa karet atau yang penting berbahan isolator jangan yang berbahan konduktor nah misalnya bagian sini nih ini kan kurang tinggi kurang naik nah berarti bagian bawahnya sini yang mana kita lihat oh berarti dia bagian sini berarti nanti disini dikasih ganjel ya dikasih ganjel di double tape enggak apa-apa ganjelnya ganjelnya seperti apa ini juga dari pabrikan laptop temen-temennya film ini kita dapat juga dari pabrikan laptop temen-temen coba kita lihat seri laptop yang lain ini ada contoh seri laptop asus x200 nah ini tuh ada ganjel kayak gini temen-temen tuh ada ganjel kayak gini tuh ya kan ada ganjel yang kita maksud ganjel karet ataupun plastik lah yang penting sifatnya isolator ya ini ini dia akan menekan si keyboard untuk kedudukannya naik nah ini ini kalau bawahnya itu ada tekanan dia akan naik coba ya tuh kelihatan nggak ya kalau nggak ditekan dia turun tapi kalau dibawahnya ada ganjel dia akan naik tuh naik kan ini coba kita ganjel pakai tangan tuh kalau nggak dia turun kalau di ganjel naik tuh nah dengan adanya ini dengan dipakai ganjel ini dia akan naik dia akan naik kayak ini tadi ini akan naik nah ini kita buat simulasi ya kita ambil yang ini tuh kan di double tape juga kan dari pabrikan ini seri ini nah cuma kalau kita pemasangannya bukan di kalau kita pemasangannya bukan di sini temen-temen ya nah misalnya ini di sini nih pasang di sini kita masangnya bukan di sini tapi justru dibalik keyboardnya nah misalnya tadi yang bagian mana yang nah bagian mana yang dia turun yaitu kita pasang di bawahnya ini misalnya di sini nah kita pasang di sini misalnya nah kita pasang di sini terus di bagian mana lagi yang turun di bagian mana lagi yang turun kita pasang di bawahnya nah itu tapi jangan lupa loh jangan lupa temen-temen temen-temen harus lihat bawahnya ini apa dia jangan sampai bawahnya kena kipas ini ya ataupun mungkin komponen lain tapi kalau menurut kita komponen yang lain aman selain kipas karena kalau kipasnya ketekan ini ketekan ini itu dia nggak bisa muter nanti kalau dia jatuhnya di sini nggak apa-apa jatuh di sini nggak apa-apa jatuh di sini nggak apa-apa jatuh di sini nggak apa-apa disini nggak apa-apa nah itu temen-temen ya jadi ketika dikasih ganjil seperti ini nanti dia kedudukannya akan ikut naik ini bebas sih temen-temen bisa nyari sendal jepit bekas sendal terus dipotong-potong yang penting ukurannya sekira-kira ya dikira-kira sendiri nanti temen-temen ya ya oke temen-temen ketika tadi sudah selesai dikasih ganjil sudah misalnya kelihatan rapi kayak gini tuh kedudukannya sudah mulai tinggi dibuat mencet juga enak ya ini tinggal dirakit aja temen-temen tinggal dipasang lagi kabelnya jangan lupa kabel keyboardnya tadi sama kabel touchpadnya jangan lupa terus ketika masangnya tinggal gini aja nih misalnya gini nah 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 di sini nah nah di tegang dipasin dipastikan pas dulu kayak gini ceklek 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 ceklek